Baik anak-anak selanjutnya ayo kita berkeliling mengenal sekolah kita lebih jauh lagi Ibu akan perlihatkan mulai dari gedung 1, gedung 2, gedung serbaguna sarana-prasarana yang lainnya Supaya kalian tambah semangat lagi belajarnya Yuk Hai anak-anak Nah sekarang kita akan mengetahui ruang ruangan guru ya Kita lihat ruangan gurunya seperti apa Yuk ikut ibu Assalamualaikum Nah anak-anak ini ada ruangan ibu bapak guru kelas 1, 2, dan 3 Sehari-hari ibu guru mempersiapkan pelajarannya disini Mempersiapkan akan mengajar nanti persiapannya disini Coba kita sapa dulu ya Selain lagi Hai ibu-ibu Hai Semangat Terima kasih Nah tadi kita udah mengetahui ruang guru kelas 1, 2, dan 3 Selanjutnya sebelahnya lagi ada ruang guru Masih di ruang guru kelas 4, 5, dan 6 Kita lihat lagi selanjutnya Assalamualaikum 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 Ibu bapak guru kelas 4, 5, dan 6 ya Iya Nah ini ruangan gurunya, anak-anak Kalian bisa temui nanti ibu dan bapak guru kelas 4, 5, dan 6 disini Ibu bapak guru sedang apa nih? Belajaran Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih juga 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 pelajaran selanjutnya Terima kasih bapak dan ibu guru maaf bergabung Assalamualaikum 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 Dadah Ina Dadah Ya anak-anak, tadi itu dua ruangan guru yang sudah kita kunjungi Ada ibu bapak gurunya masih semangat mereka untuk mempersiapkan pelajaran Selanjutnya kita dari ujung sana ke ujung sebelah sana ya Yuk ikutin ibu Nah ini adalah ruang kesenian Kita disini ada sekerang kap esko drum band Ada peralatan drum band yang lengkap Ini ada sekerang kap anggubah Goongnya ada dua Seperang kap esko drum band Dan juga satu, oh berapa set ya Tapi dari satu set angglu kayaknya Disini tempat kita berkesenian Anak-anak boleh bertumbuh ke sini Boleh kapan saja Ya anak-anak selanjutnya kita lihat Di samping ibu sudah ada gedung dua Terhempat dengan ruang Di gedung dua juga ada tiga lantai ya anak-anak Ruang kelas sama seperti tadi Ada di lantai dua dan lantai tiga Ruang satunya nanti ada ruangan bapak kepala sekolah Ada ruang operator sekolah Dan juga ada ruang UKS Kita lihat satu-satu ruangnya Yuk anak-anak kita sudah sampai di ruang Apa ini namanya ya Ruang operator sekolah SDN 1 Negeri Pidul Kita masuk Assalamualaikum Ada bapak imam disini Ada bapak dadan disana Ruangannya Pak imam bisa dijelaskan ruangan operator ini Untuk apa fungsinya pak? Untuk semua data-data siswa Semua data siswa Sama guru-guru SDN 1 Negeri Pidul Bila ada pertanyaan kesalahan nama Bisa datang ke operator Terus membuat kartu-kartu apa gitu semacamnya Bisa disini hubungi? Hubungi pak imam atau pak imam Terima kasih pak imam Terima kasih bapak dan ibu Assalamualaikum Ya anak-anak selanjutnya kita ke ruangan sebelah operator ya Ruang operator itu sebelahnya ada ruangan UKS Unit Kesehatan Sekolah Jadi kalau ada anak-anak yang sakit Atau tingsan saat upacara Kita bawa ke ruangan ini Kita cek ruangan ini ada siapa Assalamualaikum 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 Lagi jaga ya? Iya Ibu ini ruangan UKS Pak S Bisa dijelaskan ada apa? Jadi sini ibu Oh iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Ini Ya hai ini ruang UKS Ini ibu Nandi sebagai penamping saya Dan saya sebagai penamping jawab di ruangan UKS UKS ini tugasnya adalah Kita kalau ada anak sakit Hanya emergensi aja Ketika ada yang lebih Kita bisa tidak bisa tanangani Kita langsung dibawa ke pustes mas Atau ke bayu asih Atau ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Ya anak-anak itulah tadi ruang UKS ya Ada ibu guru penjadanya juga Jadi kalian jangan khawatir kalau misalnya Tiba-tiba kalian sakit di sekolah atau pingsan Bisa diobatin di sekolah Sekarang kita menuju lorong ke gedung 3 Di gedung 3 itu Nanti kalian akan menemukan ada ruang KKG Ruang petusakaan dan ruang musola Tidak ada ruangan kelas juga sama di gedung 3 ruang kelas Semuanya ada di lantai 2 dan lantai 3 Sekarang kita cek dulu ke ruangan yang pertama adalah ruang KKG Assalamualaikum 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 Ibu-ibu Ya Maafu mengaku ya Bilang apa ya ibu? KKG 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 itu apa bu? Lompok kerja dulu Lompok kerja dulu Berarti kalau misalnya ibu-ibunya kerja kelompok disini boleh? Boleh Kalau anak-anak? Boleh Boleh Jadi difungsikan untuk guru dan juga anak-anak Di sini memang tidak ada kursinya ya bu? Ya tidak Jadi lesenkan supaya kita leluasa begitu ya Bu Ya Ruang KKG Satu ruangan kelas ini difungsikan untuk ruang KKG Terima kasih ibu Assalamualaikum Setelah kita tahu tadi ruang KKG Selanjutnya di ruang yang tengah-tengah ini Di antara ruang nanti musola dan KKG Ada perpustakaan Kalian sudah tahu perpustakaan? Jadi nanti kalian kalau misalnya mau pinjam buku Bisa ke ruangan ini Kita cek dalam perpustakaannya seperti apa yuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat siang Selamat siang Selamat siang Ini berarti ibu bapak guru yang selalu standby disini ya Iya Jadi nanti kalau anak-anak pinjam buku Boleh ke bapak ibu Lalu kemudian Bisa pinjam makunya disini Boleh Kalian belajar membaca juga boleh Belajar membaca juga boleh Iya Ibu bisa jelaskan Ada buku apa saja Di sini Di sini banyak ya Oh ini untuk buku untuk pengetahuan umum Pengetahuan umum Dari kelas 1 sampai 6 ada bu? Ada Untuk buku temanya ada di sebelah sana Pembelajaran tema Lain kiasan ya bu ya? Oh iya supaya anak-anak kan betah Supaya anak-anak baca Supaya baca disini Iya Jadi suasa lingkungannya senyaman mungkin Buku pelajaran juga boleh pinjam disini Boleh Buku pelajaran juga Iya Terus Ini mejanya memang begini ya bu ya? Iya Iya Wah enak Luas ya bu ya? Iya Dan insya Allah kebersihannya terjaga Kebersihannya juga terjaga Seru banget ya di ruangan ini Pasti betah ya Bapak Ibu ya? Iya Anak-anak bagaimana peminatnya selama ini membaca? Alhamdulillah banyak terus Banyak terus ya Karena didukung dengan pelengkapan buku Serta juga penyamanan tempatnya juga ya bu Iya Terima kasih Bapak dan Ibu guru Selamat datang Ditunggu ya anak-anak Kunjungannya ke pembelajaran Iya Pasti Salam literasi Salam literasi Salam literasi Ya anak-anak setelah kita tahu tadi ruangan Takage dan ruangan perusakaan Selanjutnya ruangan terakhir yang ada di gedung tiga Adalah ruangan Musola Kita lihat ruangannya seperti apa ya? Assalamualaikum 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 Ibu Assalamualaikum Assalamualaikum Maaf bukan Bu Ini adalah ruangan Musola Maaf Ibu ya Maaf Ibu Di ruangan ini kita bisa beribadah ya Bu Ini anak-anak juga guru-gurunya disini Lalu itu di lemarinnya ada apa Bu? Ada Ada Masa berat Masa berat Sholat dan wajib Bisa dipinjamkan disini ya Bu Bisa Bisa Ada Al-Quran Ada Al-Quran Dan juga ada Ikro Saru Peci Ya Bu Setelah sholat Kita siap-siap ke kelas lagi Bisa bercermin disini ya Bu? Boleh Iya Alhamdulillah Musolatnya juga luas ya anak-anak Jadi kalian bisa bergantian nanti saat belajar Mau sholat dulu disini Bisa bergantian ya Bu ya Iya Terima kasih Ibu-Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya selanjutnya ada di lorong paling ujung ini adalah Lorong menuju toilet anak-anak Disini nanti kalian akan menemukan toilet perempuan dan juga toilet laki-laki Jadi nanti terpisah jangan salah masuk ya Disini sudah ada tulisannya perempuan dan ada toilet laki-laki Kalian jangan lupa menjaga kebersihannya supaya toilet kita ini tetap bersih Tetap juga terjaga keindahannya dan juga kalian makin betah di sekolah Dinding-dinding toiletnya juga sama indah sekali dilukis oleh bapak guru ini buatan bapak guru loh Jadi kalian gak akan merasa ketakutan lagi kalo pergi ke toilet Tapi jangan khawatir anak-anak Nanti kalo misalnya kalian berada di ruangan kelas Gak usah kalian lari-lari ke bawah Ruang toilet ada di setiap gedungnya Dua ruangan toilet ada di setiap lantai gedung sekolah ini Jadi kalian gak usah jauh-jauh cari toilet Setiap lantai pasti akan kalian temukan toilet perempuan dan toilet laki-laki Anak-anak setiap kalian sudah dari toilet atau mau mencuci tangan setelah makan Atau kalian habis berolahraga Badan kalian kotor, tangan kalian kotor Kalian bisa cuci tangan di wastafel seperti ini Ada kerang, ada wastafel dan juga tersedia sabunnya ya Jangan lupa cara cuci tangan dengan 7 langkah cara cuci tangan Kita beri sabun Kita gosok pada selah-selah jari kita Pelapak tangan Selah-selah jari Setelah bersih merata Kalian bilas lagi Sampai bersih Sampai hilang sabunnya Setelah bersih Gunakan air dengan bijak Matikan kembali kerangnya setelah digunakan Wastafel ini nanti kalian bisa temui di setiap depan gedung 1 dan 2 Seperti ini Selain di sana Di sini juga ada Kerang yang bisa kalian untuk cuci tangan ya Airnya selalu ada mengalir seperti ini Ya anak-anak Itulah tadi Setelah kita telusuri satu persatu Gedung 1, gedung 2, ruangan toilet dan ruangan fasilitas lainnya yang ada di sekolah ini Semoga Covid-19 ini nanti segera berlaru dan kalian segera masuk ke sekolah Dan bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah kita ini ya anak-anak Jangan lupa kalian di rumah cuci tangan Jaga kesehatan Makan makanan berkizi Jangan lupa berolahraga Jaga jarak Kalau keluar rumah Kalau tidak mendesak Jangan keluar rumah Menggunakan masker Jangan lupa kemana pun kalian pergi Baik anak-anak Setelah kalian tahu gedung-gedung sarana dan pasarana Juga sampai ke toilet dan juga ke wastafel Ibu sekarang mau memperkenalkan beberapa X School yang ada di sekolah kita Semuanya ada 11 macam X School Dan kita mau kenalan sama penanggung jawabnya Jadi kalian nanti bisa langsung daftar ke bapak dan ibu guru penanggung jawab X School X School tersebut Kalian nanti bisa berprestasi di sana Bisa berkreativitas bersama ibu bapak guru penanggung jawab X School SDN 1 Negeri Kidul Purwak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Halo anak-anak Perkenalkan nama ibu Pera Megawati Dan ibu Rasti Setiani Nah kali ini ibu Membimbing sebagai Pembimbing X School Tari Nah jika anak-anak Punya bakat Dan bisa menari Boleh ikut X School Nari Kali aja Bakat anak-anak bisa berkembang Di X School Tari ini Dan bisa melestarikan budaya Indonesia Anggung itu merupakan alat musik ciri khas dari Jawa Barat Jika masa pandemik ini berakhir Kalian boleh mengikuti kegiatan X School Anggung yang diadakan setiap hari Sabtu di SDN 1 Negeri Kidul Hayu orang sasarangan Ngalas tarikan budaya Sunda Pianikal itu adalah alat musik yang dimainkan dengan dua cara ya anak-anak Ditiup dan ditekan Semoga nanti ada yang berminat mengikuti X School ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama ibu Nurul Hidayah Ibu sebagai penantuan jawab X School keagamaan MTG Halo nama ibu Tati Mulyati Ibu ngelati X School pembelajaran kasidahan Halo nama ibu Ella Nuriani Ibu penanggung jawab X School keagamaan Hidil Qur'an Di dalam X School keagamaan Jadi ada tiga yaitu MTG Misal baku til wakil Qur'an Diajarkan yaitu Membaca Al-Qur'an dengan Seni Keindahan Iramanya Kemudian Khosida dan Hidil Qur'an Untuk MTG Maka membaca dengan Sedikit berbeda dengan Hidil Qur'an Kalau Hidil Qur'an dengan lagam-lagam murotalnya Sedangkan MTG dengan khas kiroahnya Baik Anak-anak Nanti Kalau misalnya kita sudah mulai bertatap muka Ibu ingin sekali Jadi anak-anak ikut X School keagamaan Dengan X School keagamaan Ketika kalian pandai mengaji Maka Insya Allah Akan menjadi Kori-kori ah Yang lebih baik lagi Ngajinya Dengan tajwid dan murotah yang tartil Dan Anak-anak yang ikut X School keagamaan Biasa tampil Ketika ada acara di Isromi Irod Dan Mulit Nabi yang ada di SDN Satu Negeri Kidul Ya Tetap semangat ya Anak-anak Kita tunggu ya Bye Dadah Assalamualaikum Dadah Dadah Hai anak-anak Perkenalkan nama Bapak Dadah Dadah Sebagai guru olahraga SDN Satu Negeri Kidul PJOK di kelas 5 Di sini ada beberapa macam X School Yang pertama sepak bola Bola poli Dan karate Untuk anak-anak mari kita bergabung di X School yang ada di SDN Satu Negeri Kidul ini Supaya kita terjauh dari virus Corona Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak semua Ibu dan Bapak Guru Kami semua bergabung dalam X School Denung Kalian bisa mendaftar pada kami untuk bergabung di X School ini Belajar kesenian tradisional Sunda Untuk belajar kerjasama Dan melestarikan budaya Indonesia Khususnya alat musik tradisional dari Jawa Barat Yaitu sepraktan alat Sunda ini Terima kasih Sampu Rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Kami dari ekstra kurikuler Marching Band SDN Satu Negeri Kidul Saya sebagai pembina Nama saya Ibu Lailamin Biasa dipanggil Ibu Ella Dan nama saya Dede Pari Surmawan Juga sebagai pembina Sko Marching Band Sedensa Dan juga Saya Ibu Nena Diana Biasa dipanggil Ibu Nena Saya sebagai penanggung jawab Marching Band SDN Satu Negeri Kidul Ayo semuanya Ayo semuanya Anak-anak SN1 Negeri Kidul Untuk bergabung di ekstra kurikuler Gemama Siden Sedensa Ditunggu ya Kehadirannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Adik-adik Esko Pramuka merupakan Eskul wajib yang harus diikuti Seluruh SDN Satu Negeri Kidul Pulau Angkatuh Oh iya Eskul Pramuka biasanya dilaksanakan Setiap Senin sore jam setengah empat Kegiatan Eskul Pramuka mulai dari PPB, berkema, semapur, dan permainan yang masih banyak lagi Nah adik-adik semuanya Mari kita ramaikan kegiatan Eskul Pramuka Salam Pramuka Salam Salam Tepuk Pramuka tiga kali Terima kasih Seru ya ekskulnya Nanti kalian kalau misalnya sudah masuk sekolah Covidnya sudah hilang Kalian segera masuk sekolah Kalian langsung daftar ekskul yang kalian sukai Dari mulai bela diri kesenian Sampai juga keagamaan Ada semua ekskulnya disini Tetap semangat Tetap sehat Berdoa terus Semoga Covid cepat hilang Kalian bisa langsung ke sekolah dengan gembira Baik anak-anak selanjutnya Ibu akan ingatkan lagi Nanti kalian sekolah dari hari Senin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat Sabdonya betah di Imah Baiklah ya Untuk kalian ingat di rumah Hari Senin Nanti kalian upacara Bajunya itu pakai baju Pramuka Hari Selasa Merah putih Hari Rabunya itu manis di Sunda Pakaiannya Kalau perempuan kebaya Kalau laki-laki Kapret Dan pakai ikat yang lengkap Kalau misalnya hari Kamis Nanti sekolah kita punya seragam khas Ada batik dan juga ada rompi dan blazernya Lalu hari Jumat itu sesuai dengan namanya Menyucikan diri Jadi kalian pakaiannya pakaian muslim di hari Jumat Nanti diingat-ingat lagi ya Itulah tadi penjelasan ibu mengenai beberapa macam seragam Yang harus wajib kalian gunakan Kalau misalnya kalian pergi ke sekolah Alhamdulillah Semuanya sudah ibu jelaskan Mulai dari hidup Fasilitas Sarana Pasarana Expo Baju seragam Dan juga pasar cetit yang harus kalian patuhi Selama kalian ada di sekolah Ya, anak-anak Terakhir Ibu sampaikan sekali lagi Kalian tetap jaga kesehatan Makan Tetap makan makanan yang berdizi Jaga jarak Jangan lupa pakai masker Jangan kemana-mana dulu Kalau misalnya kalian tidak terdesak Pergi ke luar rumah Demikian yang dapat ibu sampaikan Dalam kegiatan MPLS kali ini Semoga kalian tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Selamat menikmati